Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas 7 poin penting Cara kita dalam memilih perkutut Lokal alam di Om Yoan Poin yang pertama Yaitu Pilihlah perkutut yang sehat Yang kedua Pilihlah perkutut Yang terpantau sudah mau makan Mandiri Itu poin kedua Poin ketiga Carilah Burung perkutut Yang mempunyai pergerakan Yang lincah Pergerakannya lincah Itu yang poin ketiga Poin keempat Memilih perkutut yang memiliki Bentuk kepala atau ukuran kepala Yang besar Yang kelima Pilihlah hidung Burung perkutut yang menonjol Atau yang seperti burung merpati Menonjol ke atas Itu yang kelima Keenam Sorot mata Yang tajam Itu yang ke enam Yang ke tujuh Pilihlah lingkar Atau lurik Di garis leher Yang tegas Atau yang Warnanya yang Cerah Yang tegas Itu yang kelihatan Dominan Itu Langsung saja kita bahas Pilihlah perkutut yang sehat Dalam mempunyuan Pasti banyak sekali Burung perkutut Lokal alam Yang banyak Jumlahnya Jenisnya Jadi pinter-pinter kita Memilih burung perkutut Jenisnya Atau Apa namanya Karakternya Keunikannya Terserah Silahkan Mana-mana saja Semuanya baik Tapi yang pertama Bagi kami adalah Syarat pertama Burung perkutut Harus sehat Itu Maksudnya Biar kita Untuk proses Perawatannya ke depan Untuk Ibaratnya Lebih mudah Atau Lebih ringan Jadi Kita pertama Yang pilih Yang Sehat dulu Itu yang Poin pertama Yang poin kedua Pilihlah perkutut Yang sudah Mau Makan Secara Mandiri Bagi rekan-rekan Atau teman-teman Kalau pengen ngomio Tolong perhatikan Poin ini Karena Poin ini cukup penting juga Samping sehat Pantau Burung perkutut Lokal alam Atau amati Yang Sudah Mau Makan Mandiri Jadi Karena apa Kebiasaan Perkutut Lokal alam Di alam Bebasana Itu Makanannya Sembarang Dia Apa yang Dia Makan itu Dari biji-bijian Dari mungkin Bunga Biji-bunga Atau mungkin Pokoknya Yang berada Tersedia Di alam Liat Sedangkan Dia diombyokan Itu Mau gak mau Dikasih makan Milet Karena Karena kebanyakan Diombyokan Yang ada Cuma Disediakan Penjual Atau Yang Tukang Ngombyok itu Yang Tukang Penjual burung Paling ya itu Aja Milet Aja Ya jadi Kita Pantau Burung-burung Mana Perkutut Perkutut Mana Yang Sudah Mau Makan Secara Mandiri Yaitu Ya Untuk Biar Dia Mau Mandiri Ya Harus Kita Perhatikan Benar-benar Karena Posisinya Banyak 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 Perkutut Yang Belum Mau Makan Karena Tidak Terbiasa Dengan Milet Tersebut Itu Poin Yang Kedua Untuk Poin Yang Ketiga Pilih Perkutut Yang Mempunyai Gerakan Yang Lincah Perkutut Yang Mempunyai Gerakan Lincah Menandakan Dengan Adanya Dia Jalan Kesana Kemari Dia Lompat Kesana Kemari Dia Kalau Lincah Dia Aktif Kesana Kemari Itu Menunjukkan Bahwa Posisi Burung Itu Sehat Seperti Itu Tadi Samping Itu Memang Kan Banyak Juga Di Om Jokan Itu Yang Sering Ini Bulunya Mengembang Jadi Itu Jadi Kita Juga Ini Banyak Sekali Ini Ya Itu Kita Jadi Ragu Kalau Lihat Yang Mengembang Mengembang Itu Entah Dia Sakit Entah Atau Dia Capek Di Perjalanan Atau Bagaimana Kita Tidak Ngerti Jadi Carilah Yang Pergerakannya Kesit Atau Lincah Dia Sana Kemari Sudah Menanjakan Pasti Burung Perkutu Tersebut Dalam Kondisi Sehat Aman Dia Aktif Itu Aman Nanti Masalah Kalau Penjinakan Kan Kita Urusan Kita Di rumah Yang penting Disini Dia Sehat Dulu Aktif Dulu Itu Poin Ke Tiga Poin Keempat Pilihlah Perkutut Lokal Alam Saat Berada Di Om Biokan Yang Mempunyai Ukuran Kepala Yang Besar Ya Maksudnya Ukuran Kepala Yang Paling Besar Itu Ya Di Antara Teman Teman Yang Di Om Biokan Ini Carilah Yang Paling Ukurannya Paling Dominan Paling Besar Karena Dengan Adanya Ukuran Kepala Yang Besar Itu Menandakan Ibaratnya Burung Perkutut Ini Burung Pintar Burung Yang Cepat Beradaptasi Burung Yang Ibaratnya Lebih Cekatan Contohnya Kalau Pas Kita Pancing Pake MP3 DHB Atau Kita Waktu Kita Bersihul Burung Sangat Cerdas Sangat Cepat Tentang Dengan Adanya Bentuk Kepala Yang Besar Jadi Burung Cepat Anggap Gampangnya Kayak Gitu Jadi Enak Sekali Untuk Ibaratnya Perawatannya Lebih Mudah Daripada Perkutut Yang Kepalanya Kurang Besar Itu Yang Poin Keempat Poin Berikutnya Yang Kelima Pilihlah Burung Perkutut Yang Memiliki Hidung Yang Menonjol Seperti Burung Merpati Kenapa Karena Burung Perkutut Lokal Alam Kalau Memiliki Hidung Yang Menonjol Seperti Burung Merpati Menandakan Pola Pernafasan Sangat Bagus Dan Diikuti Dengan Anggungan Yang Merdu Merdu Besar Biasanya Itu Mempertandakan Proses Pernafasan Dari burung Perkutut Lokal Tersebut Menandakan Hal yang Baik Atau yang Positif Dengan Ditandai Adanya Hidung Yang Lebih Menonjol Seperti Hidung Merpati Hidung Yang Besar Itulah Cara Gampangnya Kayak Itu Jadi Sangat Berperan Adanya Burung Perkutut Lokal Alam Yang Memiliki Hidung Yang Menonjol Tengah Besar Itu Sangat Berperan Penting Karena Juga Mempengaruhi Proses Pernapasan Dan Mengeluarkan Suara Anggungan Yang Merdu Dan Besar Itu Kenapa Kita Harus Memilih Perkutut Lokal Alam Yang Memiliki Hidung Yang Menonjol Yang Atau Yang Besar Untuk Poin Berikutnya Pilihlah Perkutut Lokal Alam Yang Berada Di Ombyokan Memunyai Sorot Mata Yang Tajam Memang Banyak Sekali Di Ombyokan Itu Ya Memang Gampang Gampang Susah Kalau Kita Memperhatikan Sorot Mata Karena Sorot Mata Itu Menandakan Identitas Dari Burung Tersebut Mental Atau Karakter Burung Tersebut Itu Kelihatan Dari Sorot Matanya Karena Kalau Burung Berkutut Lokal Mempunyai Sorot Mata Yang Tajam Menandakan Mental Burung Tersebut Adalah Mental Burung Berkutut Yang Bagus Itu Kalau Sudah Mempunyai Mental Yang Bagus Itu Kan Ibarat Enak Tinggal Kita Kedepannya Tinggal Perawatannya Kita Pemberian Vitamin Kita Saat Memantau Nya Atau Itu Tidak Terlalu Repot Yang Yang penting Sudah Memiliki Mental Yang Bagus Sudah Memiliki Apa Karakter Yang Bagus Tinggal Kita Ibaratnya Nunggu Perawatan Yang Selalu Apa Namanya Selalu Kita Rutin Kita Jemur Setara Rutin Kita Berikan Jamu-jamuan Yang Herbal Yang Tidak Mengandung Efek Samping Itu Juga Perlu Bagi Perung Perkutut Lokal Alam Kita Supaya Dia Selalu Fit Selalu Sehat Selalu Prima Dan Mengeluarkan Anggungan Yang Bagus Serta Tampilan Yang Menarik Yang Bikin Menjadi Kita Selalu Bangga Pada Perkutut Lokal Alam Kelanganan Kita Itu Yang Poin Ke Enam Poin Ketujuh Pilihlah Lingkar Pada Leher Garis Perkutut Yang Kelihatan Tegas Atau Jelas Tuleng Apa Namanya Lingkar Hitam Lingkar Garis Yang Ada Di Leher Kan Biasanya Banyak Itu Di Ombyuan Itu Masalah Di Leher Itu Ada Garis Garis Warna Hitam Itu Kalau Bisa Rekan Rekan Pilihlah Yang Kelihatannya Jelas Tegas Itu Itu Menandakan Burung Tersebut Memiliki Karakter Yang Bagus Memiliki Suatu Keistimewaan Yang Hebatnya Lurus Tidak Aneh Aneh Burungnya Mudah Cina Mudah Mengerti Apa Yang Kita Kehendaki Mudah Beradaptasi Biasanya Begitu Burung Burung Itu Mempunyai Sama Dengan Sifatnya Berarti Sifatnya Jelas Sifatnya Berkutut Itu Baik Itu Tujuh Poin Penting Dalam Memilih Berkutut Lokal Alam Di Ombyokan Terima kasih Semoga Bermanfaat